Intro Jadi mas Jaminan Allah loh Nek kowe nyembah robba hadal bet Apa? Ata'amahu mincu Orang mungkin ngeleh kowe Orang mungkin itu orang yang terjeki Kowe ngebekti Kowe nyambut gawe tenanan Orang mikir duit pokoknya kowe tekun nyambut gawe Otomatis kowe dikai Rizki oleh Allah Ata'amahu mincu kamu dihindarkan Oleh Allah dari kelaparan Itu cepat loh mas Lu jani kalau arana hubungannya Karena ekonomi itu Kak bagi, enggak Falyak budur robba hadal bet Allah di at'amahu mincu Jadi seluruh masalah ekonomi dimana omong kosong Omong kosong Bingung Dolar 15.600 Sapi truti Karena sejak awal kita ini Tidak melibatkan Allah Di dalam kehidupan kita Betul enggak? Kita ini berketuhanannya Maha Esa Tapi tidak jelas siapa yang dimaksud Tuhannya Maha Esa Tidak ada yang bisa menjawab Gue ngerti Tuhannya Maha Esa Suka-suka Itu yang bisa menjawab Itu suatu ini Pancasila Itu oke Tapi saya enggak usah Saya tidak ngerasain Indonesia Saya tidak punya pernyataan apapun Kepada Indonesia Saya ini sinau bareng Kalau anak-anakku Kalau butuh-butuh Jadi ayat yang pertama Kita elaborasi adalah Al-Azhi Amah Humin Juga anggar gue tenangan Enggara gue Orang mungkin kelaparan Wah amanah Humin Gue ramungkan pedih apa-apa Saya kira urusan yang pedih Apa sebabnya orang korupsi Pedih Pedih orang dua oke Dua didiknya pedih Apa sebabnya Ngayar kudu dari Bupati Bagaimana Kita ini pedih 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 Kalau masalah Kalau pedih Kalau pedih Salah juga Ya Isu Pedih 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 Untuk tidak kemandil Satu sama lain Jadi kalau anda Ini dua ini Cuma dua ini Urusan manusia Di dua ini Melaruh Ngeleh Kalau pedih Ya Wais gue Mengelor Kui Orang Orang Orusan Lian Dan Allah Menjamin Sekarang detailnya Sudah tahu Transaksi Anda Buy one Get two Anda beli satu Dapat dua dari Allah Buy two Get four Membeli dua Ongkosnya Angkosnya Cuma dua Anda diberi empat Oleh Allah Atolak Ayat dua Dan tiga Mayatakillah Nek kowe Bayar takwa Nengkosi Allah Ya Kue mangan Ojongan teora Bersyukur Kue Ngelok Wipitan Ojongan teora Kelingan Singgah Weng Lur Ya Pokoknya Allah selalu Ada dalam Kesadaranmu Ojongan teora Itu namanya Takwa Takwa itu Waspada Bahwa di dalam hidup Tidak pernah Allah Absen Siang malam Dalam keadaan Apapun Sedih Gembira Allah Tidak pernah Absen Dari hidupmu Itu yang namanya Waspada Terhadap Kehadiran Allah Itu Saya mengambil Segmen itu Untuk menerjemahkan Kata takwa Nek kowe takwa Kursi Allah Kowe untuk loro Siji masalahmu Tiga jalan keluar Nomor loro Kowe tiga irjiki Dari jalan di luar Gajimu Jalan yang Tidak kamu duga Lalu Supaya enak tau kue Lagi wedi kak merga Waduh Iki nek Iki Iki Dolarnya Semene Regan Iki Munda Semene Kan Itu kan Semua Bisa diduka Nah Allah Itu Njamin kowe Dikai Rizki Diluar itu Semua Lagi Nek Tanya Singap Rabi Rabi Rasawadi Banda Bismillah Iki Mahari Apa Iki Lai Bismillah Pak Ekat Cinta Dan Tekad Ngunu Yono Yoko Cinta Karu Tekad Yono Wujudnya Sidi Sidi Kan Lagi Wujudnya Tekad Niku Pokoknya Kulau Mbulok Pokoknya Pokoknya Cinta Kalian Naksampe Niku Pokoknya Semati Eh Sehidup Semati Sepiring Berdua Apa Mene Kaya Ngondal Gunang Kaya Gitu Ya Jelas Transisi Pertama Takwa Dapat Solusi Dan Dapat Rizki Tarduga Terus Wama Ya Tawakal Allah Bahwa Hasbu Inallaha Baligu Amri Ko Jalal Likuli Sya'in Kodro Jadi Kalau Anda Membeli Kepada Allah Dengan Ongkos Tawakal Tawakal Adalah Mewakilkan Kepada Allah Sesuatu Yang Kita Tidak Mampu Mengerjakannya Itulah Tawakal Wama Ya Tawakal Allah Barang Siapa Bertawakal Kepada Allah Wah Wah Hasbu Allah Ngewangi Kue Sebagai Akuntan Dan Manager Rihurib Mu Tawes Kue Butuh Apa Allah Nyadet Allah Ngekei Kue Rencanamu Bia Rabi Loro Potelu Dicadet Orat Dikabul Si Ji Wai Terus Allah Menjadi Akuntan Allah Ngitung Anakmu Butuh Ini Allah Nyiap Anakmu Butuh Bu Jumu Butuh Ini Allah Nyiap In Allah Baligu Amri Dan Allah Memberi Peluang Bahwa Apa Yang Kamu Butuhkan Itu Tercapai Jadi Allah Menyampaikan Kamu Dari Titik Belum Tercapai Menuju Titik Tercapai In Allah Baligu Amri Allah Menegaskan Ojo Khawatir Aku Apa Waiso Pokoknya Aku Waiso Aku Gari Jadi Liku Lisyain Kodro Kan Begitu Tapi Sebenarnya Mas Untuk Soal Lapar Tidak Ada Masalah Manusia Kalau Anda Tau Pekerjaan Tinggal Kita Harus Kenali Malam Hari Terus Soal Jaminan Terhadap Kehidupan Beres Sama Allah Tinggal Kita Ini Harus Melakukan Apa Untuk Supaya Tidak Lapar Maka Jawabannya Adalah Kreatif Sebenarnya Nah Kalau Sudah Kreatif Tolong Cadat Kreatifitas Itu Artinya Kamu Mencapai Dan Mencari Dan Mencapai Sesuatu Yang Sebelumnya Belum Ada Sebenarnya Begitu Jadi Gue Sak Durung Ngerti Apa Urung Ngerti Handphone Sesuk Ngerti Handphone Itu Namanya Kreatif Menciptakan Sesuatu Yang Sebelumnya Belum Ada Menciptakan Sesuatu Yang Dari Sesuatu Yang Sudah Ada Menjadi Sesuatu Yang Yang Baru Yang Kemarin Belum Ada Itu Namanya Kreatifitas Manusia Kreatifitas Allah Adalah Dari Tidak Ada Menjadi Ada Kalau Kreatifitas Manusia Dari Yang Sudah Ada Menjadi Ada Yang Baru Nah Seniman Kan Kudu Kreatif Biasa Mas Ada Ekonomi Kreatif Maksudnya Kudu 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 Anda Harus Pelajar Itu Nah Aku Tak Kudu Kudu Seniman Kudu Seniman Pengen Gaya Lagu Terus Cari Inspirasi Itu Biasanya Inspirasi Nanti Nang Gunung Nge 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 Yang Harus Kita Ketaui Kue Nge 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 Siapa sih Mas Yang memberi Kamu Ilham Itu Siapa Kamu Bisa Ambil Sendiri Apa Ada Subyeknya Di Sana Yang Memperkenalkan Kamu Memperkenalkan Kamu Untuk Mengambil Ada Subyeknya Yang Namanya Allah Alif Lam Dhalikal Kitabu Laroi Bafihi Hudan Lil Mutagil Jelas Itu Bagian Dari Huda Atau Hudan Nah Ini dibuka Karena Khusus Allah Pokoknya Nek Kue Melbu Geramedia Karena Khusus Sa Ono Kaye Kui Informasi Neng Hurung Karuan Bener Tuh Hudan Neng Nek Kue Mocok Quran Kui Mesti Hudan Mesti Petunjuk Enak Tau Wih Wala Nau Kitab Kui Meng Kui Tau Paling Iseng Iseng Nogos Sabu Bintan Iseng Iseng Sekali Sekali Koping Sidi Sidi Satu Dua Jilid Ngu Ngu Wira Sabling Urung Kebrat Wira Sabling Wira Ngu 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 Siden Kids Ada Satu Dua Buku Novel Bicisan Yang Saya Baca Tapi Kalau Buku Buku Ilmiah Saya Nggak Pernah Baca Langsung Quran Wailah Mesti Bener Lah Mesti Hidayah Kui Neng Kan Sarate Hudannya Itu Lil Mut Takin Bukan Hudan Linas Bukan Hudan Lil Mut Takin Jadi Sekaranya Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Adalah Dengan Software Yang Namanya Takwa Semakin Tinggi Software Takwamu Semakin Aksesible Terhadap Hidayah Allah Dan Hidayah Ini Tidak Soal Kesenian Nyambut Gayo Poyo Kudu Nganggu Hidayah Arap Enggak Pangkat Hidayah Semua Hidayah Kita Sangat Tergantung Hidayah Kan Itu Jadi Malam Hari Ini Tolong Dicarit Ya Mas Dari Tadi Yang Kures Atolak Ayat 3 E 2 3 Kemudian Al Baqorah Laroi Bafi Kurang Bi Gue Ditegesin Karena Khususia Allah Laroi Bafi Hudan Lil Mutakin Siapa Al-Mutakin Al-Latina Yukminu Nabi Lugba Yukimuna Solata Terus Wa Mimma Razak Kena Humi Fikun Dan Seterusnya Tinggal Dibaca Gitu Ya Jadi Malam Ini Kita Pelajar Itu Supaya Apa Namanya Kalau Orangnya Aman Hidupnya Ya Guyo Pak Biasanya Semarak Kira Guyo Kuhatir 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 Ngeleh Kuhatir Rentok Kuhatir Jura Dibakei Nah Kalau Hidup kita Semakin Aman Dengan Jaminan Allah Dan Kerja Keras Sendiri Insyaallah Infrastruktur Untuk Rukun N.O. Muhammadiyah Dan Siapapun Saja Itu Beres Tidak Ada Orang Bertengkar Kalau Hatinya Kalau Hidupnya Sudah Nyaman Dan Ikhlas Kita Tidak Bisa Disuruh Guyo Rukun Dan Gotong Royong Kalau Kita Merasa Terancam Kalau Kita Merasa Aman Satu Sama Lain Kita Orasa Dikongkon Mesti Guyo Rukun Gotong Royong Kan Begitu Benakura Kedowo Ini Sudah Dicatat Kalau Nanti Bisa Workshop Kita Coba Workshop Dikit Kalau Tidak Ada Ya Sudah Tidak Bapak Yang penting Kita Belajar Bersama Lagu Setelah Saya Berikan Kepada Bapak Yang Lain Beliau Dari Pesantren Beliau Sama Pak Kapolres Kita Mohon Semuanya Sama Beliau Lagu Kreatif Suketegi 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 Oke Masuk Pak 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 Itu Pelatih Biro Apa Pak Pak Sabara Diporong Jawa Timur Kemarin Soalnya Beliau Mau Datang Ke Acara Kita Yang Di Lamongan Tapi Tapi Saya Tidak Sempat Merespon Artinya Belum Sempat Ketemu Tahu Janik Pengen Aku Yang Kero Rokok Ini Gitu Apa Tenang Ketemu Weng Indonesia Itu ampuh-ampuh Tapi Dibikin Tidak Percaya Diri Oleh Orang-orang Dari Luar Negeri Yang Ingin Menguasai Indonesia Kalau Kamu Percaya Diri Semua Dunia Akan Engkau Dendong Semua Karena Kamu Yang Paling Kuat Nek Nek Seng Gendong Semua Akan Kamu Ayomi Karena Kamu Lebih Kuat Kamu Lebih Dewasa Kamu Lebih Jaksana Dan Seterusnya Indonesia Akan Menjadi Pengayom Dunia Indonesia Tidak Akan Pernah Mengancam Dunia Dan Dunia Semua Tidak Akan Berani Mengancam Indonesia Itu ya